Komandan Angkatan Darat Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Serevsky, menunjukkan rekaman operator drone menghancurkan daerah pertahanan musuh tanggal 13 Juli. Lokasi tidak disebutkan, Serevsky juga menunjukkan bagaimana para kru menghabiskan waktunya menyusun strategi. 92 Omber, pekerjaan kelompok pengintai udara dari batalion mekanis di wilayah Swatif. Musuh sedang terbakar, tulis Serevsky di telegramnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Letnan Jenderal Igor Konasenkov, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 13 Juli melansir angkatan bersenjata Ukraina secara total kehilangan. 455 pesawat, 242 helikopter, 4.995 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.687 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.138 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.440 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.646 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 13 Juli melaporkan Rusia kehilangan total 236.040 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 4.092 tank, 7.999 kendaraan tempur lapis baja, 6.995 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.425 sistem artileri, 678 sistem peluncuran roket ganda, 421 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 310 helikopter, 3.752 drone, dan 18 kapal. Terima kasih telah menonton!